KIN CUAN Melihat ekspresi semua orang, jantung KIN CUAN berdetak kencang. Mungkinkah itu terkait dengan empat klan besar Akademi Tianwu? Orang harus tahu bahwa bahkan tuan tua itu mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah masalah yang merepotkan. Kakek, ayah, ibu, KIN CUAN menyapa para tetua. Setelah melihat KIN CUAN, tuan tua itu tersenyum dan memberi isyarat agar KIN CUAN duduk. Chuaner, duduk. Karena kamu di sini, mari kita bahas masalah ini bersama. Qin Chuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menemukan tempat duduk dan duduk di samping Qin Ye. Tuan-tuan melihat kesekeliling dan bertanya, apa yang kalian semua rencanakan? Pada saat ini, Qin Yi sedang berbisik kepada Qin Chuan tentang bagaimana Qin Wu secara tidak sengaja membunuh Pei Shisong. Saat itu, ketika Pei Shisong ingin menggoda Qin Yi, Qin Wu dan yang lainnya berusaha menghentikannya. Dalam keadaan normal, mereka bukan tandingan Pei Shisong. Namun, Pei Shisong tidak beruntung. Di tengah pertempuran, demonik barir tiba-tiba muncul di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membeku. Akibatnya, dia ditikam sampai mati oleh Qin Wu. Sekarang klan Pei telah mengetahui masalah ini, dan beritanya dapat dipercaya, mereka akan segera tiba di kota Raja Qin. Qin Chuan juga tahu tentang klan Pei. Sama seperti klan Tuan Muda Silong, itu adalah salah satu dari empat klan besar Akademi Tian Wu. Qin Chuan menghela nafas lega. Beruntung klan Pei dari Akademi Tian Wu ada di sini. Lagi pula, jika mereka lebih kuat, klan Qin akan merugi. Tuan Tua menunggu lama, tetapi tidak ada yang berbicara. Akhirnya, dia menoleh kekin Chuan dan tersenyum, «Cuan Er, apa rencanamu?» Nada suara tuan Tua itu tenang. Meskipun itu adalah pertanyaan, itu lebih terdengar seperti pernyataan. Sebenarnya, Qin Chuan tahu bahwa tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Lagipula, empat klan besar Akademi Tian Wu sangat kuat sehingga klan Qin dari kota Raja Qin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di hadapan kekuatan, segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Qin Chuan tersenyum, «Kakak, kamu melakukannya dengan baik. Karena dia berani menyentuh Qin Yi, dia pantas mati. Namun, dia masih ingin mencari keadilan. Di mana keadilan, orang seperti ini pantas dipukuli sampai mati», kata Qin Chuan perlahan. Pria tua itu tertegun sejenak, tapi kemudian dia tersenyum. Untuk dapat duduk dalam posisi ini, seseorang tidak hanya harus tahu bagaimana bertele-tele, tetapi juga harus tegas. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Qin Chuan sebenarnya sangat disukai tuan tua itu. Namun, meski kata-katanya sesuai dengan keinginannya, dia tetap harus melihat kenyataan. Karena itu, tuan tua itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Qin Yi memandang Qin Chuan, emosinya sedikit rumit. Dia merasa telah memperlakukan Qin Chuan dengan buruk di masa lalu. Meskipun dia menjadi lebih baik di kemudian hari, itu masih tidak baik. Tapi sekarang, dia sangat protektif terhadapnya. Dia adalah alasan utama mengapa hal seperti itu terjadi. Tentu saja, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Namun, dalam klan keluarga besar, bahkan jika itu bukan klan keluarga besar, begitu mereka memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti, mereka akan selalu menyalahkan korban. Misalnya, keluarga Qin saat ini juga sama. Klan Qin sedang berdiskusi ketika sekelompok orang masuk. Yang memimpin adalah tetua agung, dan di belakangnya secara alami adalah, kakak ketiga, dan yang lainnya. Patriark, penyebab utama masalah ini adalah Yi Yi. Saat ini, kita hanya bisa menyerahkan Yi Yi. Mungkin dia bisa dimaafkan. En, serahkan Yi Yi dan Qin Wu ke klan Pei, atau semua orang akan mati. Ini adalah hal pertama yang Grand Elder katakan ketika dia masuk. Pria tua itu sedikit mengernyit. Dia adalah kepala keluarga. Meskipun dia tidak pernah berhubungan baik dengan penatua agung, ini adalah pertama kalinya dia membawa anak buahnya untuk memamerkan kekuatannya dan berbicara kasar kepadanya. Dia bahkan langsung memintanya untuk menyerahkan seseorang. Namun, tuan tua itu masih tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Grand Elder dengan tenang. Grand Elder dan, Third Brother, sama-sama memandang Qin Juan dengan Samar. Indera ilahi Qin Juan sekarang sangat sensitif, jadi tentu saja, dia bisa merasakannya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa penampilannya terakhir kali secara alami membuat beberapa orang tidak nyaman, dan yang paling merasa tidak nyaman adalah Grand Elder dan yang lainnya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tuan tua itu sepertinya tidak berniat mengatakan apapun. Dia bahkan tidak berdiri. Namun, Qin Lang dan yang lainnya berdiri. Tidak peduli apa, mereka harus berdiri. Bolehkah saya tahu mengapa Grand Elder ada di sini? Paman besar Qin Yi bertanya. Ada apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Ini menyangkut seluruh klan Qin. Saya tidak ingin seluruh klan Qin menderita karena masalah ini. Kata tetua agung dengan marah. Ekspresi Qin Yi juga sangat jelek. Namun, mereka benar-benar tidak bisa mengatakan alasan untuk masalah ini. Masalah seperti ini, Grand Elder telah mengatakannya sebelumnya. Terlebih lagi, kali ini, ada banyak orang di belakang tetua agung, dan banyak dari mereka adalah tetua. Ini sebenarnya kedatangan asosiasi tetua. Kali ini, mereka datang bukan untuk berdiskusi, melainkan untuk melaksanakan tugas. Jika ada sesuatu, kita bisa mendiskusikannya bersama. Kata paman besar Qin Yi. Temperamen Grand Elder lebih ramah. Seringkali, dia suka berkompromi. Meskipun terkadang dia tidak membuat orang marah dan tidak memiliki darah besi, dia biasanya tenang. Sebagian besar waktu, dia tidak akan menderita kerugian. Dikatakan bahwa impulsif adalah iblis. Qin Yi jarang impulsif. Klan Qin adalah penguasa kota kerajaan Qin. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, temperamen Qin Yi sebenarnya sangat bagus. Dia mengatur klan Qin dengan tertib. Sekarang, masalah semacam ini hampir semuanya ditangani oleh tuan tua untuk Qin Yi. Membahas, jika kami menunggu Anda untuk berdiskusi, kami bahkan tidak akan tahu bagaimana kami mati. Sekarang, izinkan saya mengatakan sesuatu. Apakah kedua orang ini atau tidak? Kata Grand Elder dengan marah. Sikapnya tegas. Tidak menyerahkan mereka. Dua kata diucapkan. Itu tidak dikatakan oleh tuan tua, juga tidak dikatakan oleh Qin Yi. Itu dikatakan oleh Qin Chuan. Saat Qin Chuan berbicara, banyak orang terkejut. Harus diketahui bahwa dalam situasi seperti ini, beberapa generasi muda bahkan tidak berani bernafas, apalagi berbicara balik. Ketika Grand Elder mendengar Qin Chuan berbicara, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, kakak ketiga berbicara, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Qin Chuan menatapnya dengan dingin dan mencibir, lalu menurutmu siapa dirimu? Cukup. Pada saat ini, tuan tua berbicara. Tetapi ketika tuan tua berbicara pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa dia berusaha melindungi Qin Chuan. Lagi pula, kata-kata Qin Chuan memang agak mendadak. Oke, oke, ini adalah generasi muda dari klanmu. Jika tidak demikian, maka tidak ada keadilan di dunia ini. Grand Elder sangat marah sehingga dia menatap tuan tua sambil tersenyum. Tuan tua juga tersenyum, kamu tidak akan dapat melihat apakah ini benar atau tidak. Namun, aku merasa cabangmu ini tidak ada harapan. Ketika dihadapkan dengan sesuatu, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi, dan bahkan tidak jangan ragu untuk mendorong orang-orangmu sendiri. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk bangkit seperti ini? Pada saat ini, Grand Elder merasa seperti telah memakan sesuatu yang kotor. Di dalam hatinya, dia secara alami tidak akan memperlakukan cabang tuan tua sebagai sebuah keluarga. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya bisa menerimanya. Namun, dia secara alami tidak bisa tidak mengungkapkannya. 1932 Segera setelah Penatua Agung menyelesaikan kata-katanya, lingkungan menjadi sunyi senyap. Bagaimanapun, dia akan menggulingkan kepala keluarga. Ini bisa dikatakan masalah besar bagi sebuah keluarga. Masalah terbesar adalah menggulingkan kepala keluarga. Jika itu adalah leluhur keluarga, tidak apa-apa, terutama jika kepala keluarga telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Namun demikian, jarang kepala keluarga digulingkan, dan jarang ada bawahan yang memecat kepala keluarga. Tapi hari ini, itu terjadi di keluarga Kin. Meski kalimat itu masih menyisakan sedikit wajah, bisa dibilang sudah benar-benar tercabik-cabik. Itu benar-benar terkoyak. Tuan Tua memandang Penatua Agung. Dia berdiri perlahan dan berjalan menuju Tetua Agung. Dia tidak berhenti sampai jaraknya kurang dari 2 meter dari Tetua Agung. Ekspresi The Great Elder sedikit berubah, tetapi orang biasa tidak bisa melihatnya. Nyatanya, Tetua Agung tidak setenang kelihatannya. Faktanya, dia kurang lebih khawatir. Bagaimanapun, Tuan Tua adalah kepala keluarga. Ini semacam penindasan. Dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Ini adalah ketakutan yang biasa. Mungkin dia tidak takut pada Tuan Tua, tapi dia takut pada kepala keluarga. Seolah-olah dia telah menyadari hal ini, Penatua Agung mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tuan Tua itu dengan berani. Apa? Kamu sudah tidak sabar dan ingin menggantikanku. Tuan Tua itu tersenyum dan menatap Penatua Agung. Kamu tidak cocok menjadi kepala keluarga. Kamu akan membahayakan seluruh keluarga. Kamu akan mendorong keluarga Kin ke dalam jurang. Nada Penatua Agung itu mulia. Kamu tidak perlu mengatakannya dengan cara yang bermartabat. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan kepala keluarga. Tapi jika aku memberikannya padamu, aku akan mendorong keluarga Kin ke dalam jurang. Saya tahu orang seperti apa Anda, dan saya yakin banyak orang juga mengetahuinya. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Temperamen Tuan Tua itu menakutkan. Banyak orang memalingkan muka ketika mereka melihat mata Tuan Tua itu. Tapi karena Penatua Agung ada di sini, dia pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Jadi dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya perlahan dan berkata, para Tua memiliki pendapat yang sama. Kami berharap kepala keluarga akan mundur. Itu akan membuat segalanya terlihat lebih baik. Para Tua selalu mengambil keputusan. Hahaha, kenapa aku tidak tahu? Tuan Tua memandang Tua Agung dan Tua dengan dingin. Tidak masalah apakah kamu tahu atau tidak. Hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Kin. The Great Elder berkata dengan percaya diri. F Asterisk Cek Yu, aku tidak tahu di mana kamu adalah anjing. Apakah itu keluarga sih? Kata lelaki Tua itu dengan tidak sopan. Kamu, kamu, sangat baik. Aku berbicara dengan baik padamu tapi kamu memarahiku. Kamu tidak punya moral. Kamu memalukan bagi keluarga Kin. Kata Tua itu dengan marah. Menyebutmu anjing terlalu melebih-lebihkanmu. Semua anjing setia. Kamu adalah tipe orang yang mengkhianati keluargamu sendiri untuk menaiki tangga sosial. Bagaimana keluarga P mengetahui hal ini? Apa menurutmu aku tidak-tidak tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berpikir bahwa keluarga Kin sangat bodoh sehingga mereka tidak tahu apa-apa? Ekspresi The Great Elder berubah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Omong kosong. Haha, jika aku bahkan tidak tahu tentang ini, kenapa aku masih menjadi kepala klan? Kenapa aku menunggu sampai kamu datang untuk berurusan denganku? Orang tua itu memandang Pena Tua Agung dengan jijik. Ekspresi banyak orang berubah. Sebenarnya, banyak orang tidak tahu tentang masalah ini dan tidak tahu bahwa Kin Wu telah membunuh Pei Si Song. Sekarang klan Pei tahu tentang masalah ini, banyak orang tidak berpikir bahwa orang lain yang telah membocorkan informasi tersebut. Sekarang orang tua itu mengatakan ini, banyak orang melihat Faksi Grand Elder. Dalam situasi seperti itu, informannya pasti seseorang yang mendambakan posisi kepala klan. Siapapun yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi kepala klan pastilah informannya. Banyak orang memandang Pena Tua Agung. The Great Elder mengutuk dalam hatinya tetapi dia masih harus bertahan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia memfitnah kita. Tidak ada yang melapor. Masalah ini sangat besar dan tidak mengherankan jika keluarga Pei mengetahuinya sekarang. Saya mendengar bahwa informan keluarga Ye. Iya, keluarga Ye, kata Pena Tua Agung. Kata-kata The Great Elder efektif. Bagaimanapun, keluarga Ye telah dihancurkan oleh keluarga Kin. Secara alami, keluarga Ye akan menyimpan dendam terhadap mereka. Secara alami, keluarga Ye tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu. Pena Tua Agung melihat bahwa itu berhasil dan melanjutkan, tidak masuk akal bagi kami untuk melaporkan ini ke keluarga Pei. Kami adalah keluarga. Jika kami melakukan ini, keluarga Pei akan melampiaskan kemarahan mereka pada seluruh keluarga Kin. Apa untungnya bagiku? Lagi pula aku akan mati. Bukankah menurutmu begitu? Setelah dia mengatakan itu, orang-orang yang bimbang berubah pikiran. Memikirkannya, Tetua Agung benar-benar tidak punya alasan untuk memberi tahu. Orang tua itu memandang Pena Tua Agung dan tersenyum. Sebenarnya, aku tidak keberatan memberimu posisi tetapi kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Tanya Tetua Agung, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Aku tidak akan menyerahkannya. Juga, kamu harus menangani masalah ini dengan benar. Pria tua itu tersenyum. The Great Elder mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu. Aku tidak akan menyerahkannya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menanggung akibatnya. Apakah kamu ingin seluruh keluarga Kin mati? Jangan bicarakan ini lagi. Kita harus menyerahkannya. Aku tidak akan menyerahkannya. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Jika kamu tidak setuju, tidak ada yang perlu dibicarakan. Menyerahkannya mungkin tidak menyelesaikan masalah. Jika kamu tidak menyerahkannya, menurutmu apakah keluarga P tidak bisa berbuat apa-apa? Karena itu masalahnya, aku tidak menginginkan posisi itu. Apakah kamu benar-benar berpikir saya suka itu? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan berurusan dengan keluarga P. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ingat, langit sedang mengawasi. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Mungkin kamu bisa berbohong kepada beberapa orang, tapi itu hanya sementara. Betapapun indahnya sebuah kebohongan, itu tetaplah sebuah kebohongan. Berbohong. Nada tenang lelaki tua itu membuat tetua agung bergidik. Orang tua itu sedang tidak ingin berdebat dengan tetua agung. Hal terpenting sekarang adalah berurusan dengan keluarga P. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa arogan pena tua agung itu, bahkan jika dia sangat kasar, orang tua itu tidak melakukan apa-apa. Aku tidak pergi. Dalam tiga hari, keluarga P akan tiba. Ketika saatnya tiba, aku harap kamu bisa menangani masalah ini dengan baik. Jangan biarkan seluruh keluarga membayar kesalahanmu. The Great Elder meraung. Penatua agung dan yang lainnya pergi. Awalnya, Kincuan mengira akan ada perkelahian. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, Penatua agung dan yang lainnya tidak perlu bertarung. Lagipula, keluarga P akan segera kembali. Mereka hanya perlu duduk santai dan menuai keuntungan. Sebenarnya, Kincuan tidak yakin apakah orang-orang tetua agung yang mengadu pada mereka. Itu sangat mungkin. Tapi seperti yang dikatakan Penatua agung, jika mereka mengadu, keluarga P akan marah dan keluarga Kin akan musnah. Manfaat apa yang akan mereka dapatkan? Paling lama tiga hari. Kincuan tersenyum pahit. Dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Mustahil baginya untuk mencapai surga-surgawi dalam tiga hari. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meningkat lebih jauh dan menerobos ke Great Circle of the Sky Saint stage. Itulah satu-satunya cara bagi bayi naga dan Blood Emperor Bone Puppet untuk mencapai Heaven Celestial Stage. Kemudian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang melawan orang-orang dari keluarga P. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melawan mereka. 1933 Orang tua itu berada di bawah banyak tekanan. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati keluarganya. Ayah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo bekerja keras dan berjuang sampai mati. Kin Yi terhibur. Lawan A asteris S. Jika kita bisa, mengapa kita perlu melakukan ini? Aku akan berpikir tentang bagaimana membiarkan kalian semua dan keluarga Kin bertahan hidup. Pria tua itu berdiri dan mengutuk sebelum duduk tanpa daya. Kin Yi menunduk dan merasa sedih. Dia sedih karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kalau tidak, ayahnya tidak perlu khawatir dan dia tidak akan bisa berbagi beban. Kin Lang dan Kin Liu Yi juga ingin mengatakan sesuatu tetapi mereka menghela nafas. Sebenarnya, semua orang memikirkan hal yang sama. Ketika keluarga berada pada saat yang paling sulit, mereka tidak berdaya. Nalan Huang berdiri di samping Kin Chuan dan sangat tenang. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin putranya dan Kin Lang sembuh. Adapun keluarga Kin, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kin Chuan memikirkannya dan berkata, kakek, apakah Anda memiliki cara untuk membiarkan saya meningkatkan wilayah kultivasi saya sebelum keluarga P datang. Hanya satu wilayah kecil. Kata-kata Kin Chuan agak mendadak, sebelumnya terlalu sepi. Banyak orang memandang Kin Chuan, termasuk Nalan Huang. Orang tua itu memandang Kin Chuan dan sedikit bingung. Dia belum pernah melihat cucunya sejak dia masih muda dan dia tiba-tiba muncul. Namun, dia sangat puas. Sayang sekali dia tidak akan bisa melihat hari dia tumbuh dewasa. Kin Chuan memandang lelaki tua itu dengan serius. Dia takut lelaki tua itu akan menggelengkan kepalanya. Jika itu terjadi, Kin Chuan merasa keluarga Kin pasti akan menderita banyak korban. Di bawah tatapan penuh harapan Kin Chuan, tuan tua itu mengangguk, kekuatan Anda saat ini telah mencapai ambang batas. Tidak sulit bagi Anda untuk membuat terobosan ke tahap berikutnya. Namun, bahkan jika Anda membuat terobosan ke tahap berikutnya, Anda hanya akan berada di tahap sein kesempurnaan klasik. Pria tua itu menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kin Chuan tersenyum, kakek, saya menerobos ke alam berikutnya, saya akan dapat menghadapi situasi sebelumnya. Melihat senyum percaya diri Kin Chuan, lelaki tua itu linglung sejenak. Dia melihat Kin Lang ketika dia masih muda. MHM, saat Kin Lang seusianya. Dia selalu merasa berhutang pada Kin Lang. Sekarang dia melihat Kin Chuan, dia merasa berhutang budi pada Kin Chuan. Dia secara alami tahu lingkungan tempat Kin Chuan dibesarkan. Tidak mudah baginya untuk berjalan selangkah demi selangkah ke tempatnya hari ini. Dia telah banyak menderita dan titik awalnya terlalu rendah. Jika Kin Chuan tetap tinggal di klan Kin, titik awalnya akan jauh lebih tinggi. Ini adalah cara berpikir orang tua itu. Sebenarnya, Kin Chuan merasa bahwa mungkin dengan cara inilah dia berhasil mencapai tempatnya hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai tempatnya hari ini. Ada keuntungan dan kerugian, dan ada keuntungan dan kerugian. Itu adalah berkah tersembunyi. Oleh karena itu, berkali-kali sepertinya dia menderita, tetapi sebenarnya dia mendapatkan lebih banyak. Hanya melalui penderitaan dia bisa mencapai Dao Agung. Jika orang lain mengatakan ini, lelaki tua itu tidak akan mempercayainya. Yang lain juga tidak akan percaya. Namun, Kin Chuan yang mengatakannya itu berbeda. Mata lelaki tua itu berbinar saat dia melihat ke arah Kin Chuan, apakah kamu yakin? Kin Chuan mengangguk, saya yakin. Selama Anda mengizinkan saya menerobos ke alam berikutnya, saya akan menangani situasinya untuk Anda, kakek. Ini benar-benar aman. Pria tua itu tertawa, baiklah, baiklah. Setelah bertahun-tahun, saya masih memiliki beberapa hal di sini. Meskipun tidak bagus, mereka masih dapat memungkinkan Anda untuk menerobos ke dua alam berikutnya. Dua alam, saya harap apa Anda katakan sebelumnya benar-benar bisa menjadi kenyataan. Mata Kin Chuan berbinar, dua alam, itu bagus. Anda dapat yakin kali ini. Dua alam, Kin Chuan akan berada di penyelesaian besar tahap Saint Classic. Dengan begitu, semua binatang iblisnya akan memasuki tahap surga-surgawi. Itu akan cukup untuk menghadapi beberapa situasi di area ini. Ketika saatnya tiba, mereka akan ditahan. Dia tidak akan takut pada siapapun di Heaven Celestial Stage. Lelaki tua itu memegang setetes cairan khusus di tangannya. Dikatakan sebagai setetes darah surgawi. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, itu adalah hal yang baik untuk seniman bela diri. Itu bisa memperkuat darah dan meridian mereka. Namun, itu bisa digunakan oleh orang-orang di bawah Heaven Celestial Stage. Alasan mengapa lelaki tua itu mengeluarkannya adalah karena dia tahu itu cocok untuk cucunya. Faktanya, bahkan jika Kin Chuan tidak meminta lelaki tua itu, lelaki tua itu akan meluangkan waktu untuk memberikannya kepada Kin Chuan. Namun, setelah apa yang terjadi, lelaki tua itu sedang tidak mood untuk melakukannya. Kin Chuan melihatnya dengan Golden Divine Eyes dan tertegun. Esensi darah Tyrannosaurus surgawi. Tidak heran dia merasakan keinginan yang kuat. Perasaan itu adalah naluri. Sembilan naga suci di tubuhnya mengeluarkan raungan rendah. Setetes darah Celestial Tyrannosaurus ini mungkin bisa meregenerasi sembilan naga dewa. Ini adalah perasaan khusus. Manusia mengandalkan darah. Hewan juga mengandalkan darah. Air adalah sumber kehidupan. Bagi tubuh manusia, darah adalah sumber kehidupan. Kalau tidak, akan ada garis keturunan, kekuatan garis keturunan. Kali ini, mungkin ada hadiah yang tidak terduga. Setelah Kin Chuan menerima setetes darah Celestial Tyrannosaurus, dia tidak ragu dan menelannya. Itu adalah sensasi terbakar. Seolah-olah api mengalir ke tenggorokannya dan menempel pada sembilan naga suci. Itu mengalir ke tulang punggungnya dan menyulut seluruh sembilan naga suci. Mengaum. Raungan naga itu keren dan bahkan ada teriakan Phoenix kecil yang tercampur. Kin Chuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Pa! Dia memiliki terobosan di jalan naga ilahi. Alam apresiasi cauldron. Mem, itu tidak berhenti. Kultifasinya menembus hampir secara instan. Penyelesaian hebat dari alam Sein Klasik. Namun, energi langit dan bumi melonjak dengan gila-gilaan dan sepertinya tidak akan berhenti. Ini tidak penting. Yang penting adalah sembilan naga ilahi masih gelisah seperti sebelumnya. Mereka terus-menerus distimulasi. Pada saat ini, seluruh sembilan dewa naga sedang mengalami perubahan halus. Itu seperti kekeringan bertemu embun manis. Sembilan dewa naga dengan rakus menyerap setetes darah esensi imortal Tyrannosaurus ini. Tetesan darah esensi ini sangat kental. Itu sangat tipis sehingga terlihat menyebar di sembilan naga ilahi. Saat menyebar, kekuatan naga dan aura naga dari sembilan naga ilahi menjadi semakin kuat. Kesembilan naga ilahi awalnya tampak seperti akan hidup kembali. Sekarang, bahkan lebih. Alam saint klasik sempurna. Kakek benar. Dia menerobos dua alam setelah melewati formasi. Setetes darah celestial Tyrannosaurus ini benar-benar sombong. Setelah menerobos ke perfect quintessential saint realm, itu melambat. Namun, sembilan naga suci tidak melambat. Bahkan, itu menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Ini mengejutkan kincuan. Seseorang harus tahu bahwa sembilan naga suci baru saja membiarkan dao agung naga ilahinya menerobos sebuah alam. Setetes darah celestial Tyrannosaurus ini adalah yang paling dibutuhkan oleh sembilan naga dewa. Ini tidak bisa dibohongi. Bagaimanapun, itu adalah pilihan mereka. 1934 Kincuan sangat bersemangat. Lagi pula, itu adalah hal yang luar biasa untuk memiliki terobosan dalam kekuatan. Dia sudah berjanji pada kakeknya. Sebenarnya, dia sudah melebihi janjinya. Namun, dia secara alami tidak akan mengeluh tentang kekuatannya yang meningkat terlalu banyak. Sembilan naga ilahi akan secara langsung memengaruhi jalan agung naga dewa dan alam sembilan naga ilahi itu sendiri. Kincuan tidak yakin apa yang akan diperbaiki oleh setetes darah ini selanjutnya. Namun, karena itu telah meningkatkan jalan besar naga dewa sebelumnya, itu harus meningkatkan jalan besar naga dewa jika tidak ada yang salah. Namun, dia telah menembus satu alam di jalan besar naga dewa sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu akan terus menerobos. Namun, alam selanjutnya dari jalan besar naga dewa adalah alam kesurupan. Semua orang tahu bahwa dunia ini sangat penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu jauh lebih tinggi dari gabungan alam sebelumnya. Sama seperti namanya, alam trends. Sebenarnya, Kincuan telah berpikir untuk mencapai alam ini di jalan besar dewa naga, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat pintu ke alam trends kali ini. Kekuatan setetes darah Divine Tyrannosaurus ini terlalu besar. Kincuan sebenarnya tidak tahu naga macam apa Divine Tyrannosaurus itu. Namun, dari namanya, itu harus sangat kuat. Namun, ada legenda peri naga. Dia tidak tahu bagaimana Divine Tyrannosaurus ini dibandingkan dengan naga peri dan naga ilahi yang legendaris. Berdasarkan keinginan sembilan naga ilahi untuk darah Divine Tyrannosaurus ini, bahkan jika itu tidak sekuat naga ilahi, itu seharusnya tidak jauh lebih lemah. Memikirkannya seperti ini, Kincuan merasa lebih percaya diri. Bagaimanapun, sembilan naga ilahi dapat merasakan bahwa itu melonjak. Sepertinya itu akan bertahan lama. Jalan besar naga dewa terus maju. Rasanya sangat misterius. Lagi pula, peningkatan jalan agung hanya bisa dirasakan. Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa perasaan ini sangat baik. Rasanya sangat enak dan nyaman yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan bahagia dan puas yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pak! Senyum bahagia muncul di wajah Kincuan. Ini selalu menjadi tahap yang paling penting dan sulit bagi Kincuan. Sekarang, dia benar-benar berhasil menembus. Jalan hebat dewa naga memiliki terobosan. Alam Transcendent. Ini adalah terobosan dengan pesat, terobosan yang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Rana ini juga dikenal sebagai perbedaan antara yang abadi dan yang fana, dan itu juga merupakan kualifikasi untuk menjadi ahli super sejati. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa kemampuan seseorang telah mencapai alam ini, tetapi jalan hebat dari seorang ahli super harus mencapai alam ini. Ledakan. Tepat pada saat ini, Kincuan menerobos sekali lagi tanpa ketegangan. Kekuatannya telah menembus sekali lagi. Kincuan tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, dia telah menembus ke alam Trans di jalan besar naga ilahi. Oleh karena itu, dia tidak heran jika kekuatannya telah menembus. Akan aneh jika dia tidak menerobos. Tahap surga-surgawi setengah langkah. Kekuatan Kincuan telah membuat terobosan terus-menerus. Setetes darah Celestial Tyrannosaurus, ditambah dengan kemampuan lain, telah membantunya membuat beberapa terobosan. Sekarang, dia telah mencapai setengah langkah ke surga-surgawi. Selain itu, dia telah menyelesaikan setengah langkah ke surga-surgawi. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar memiliki satu kaki di alam surga abadi. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah menyentuh beberapa kemampuan dari Heaven Celestial Stage. Ini juga merupakan salah satu kemampuan dari setengah langkah ke surga-surgawi. Setengah langkah ke surga-surgawi bukanlah surga-surgawi, tapi dia masih dalam setengah langkah ke surga-surgawi. Kincuan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan tersenyum bahagia. Ketika dia sadar, dia menemukan bahwa seluruh keluarga menatapnya dengan heran di wajah mereka. Kincuan menggaruk kepalanya dan tersenyum malu, Kali ini, saya percaya diri. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk melindungi diri saya sendiri. Ketika saatnya tiba, tolong dengarkan saya. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya mengangguk. Saat ini, mereka hanya bisa Lagi pula, mereka tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, tuan tua itu sangat gembira, seolah-olah dia benar-benar percaya bahwa Kincuan akan mampu menyelesaikan semuanya. Bahkan, dia merasa jauh lebih ringan saat berdiri. Berjalan mendekat, dia menepuk bahu Kincuan dan berkata, bertindak sesuai kemampuanmu. Jika, dan aku katakan, jika sesuatu terjadi padamu, jangan ragu dan segera melarikan diri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Baik, namun, kakek, kamu tidak perlu khawatir. Itu hanya Klan Pei. Seperti yang aku katakan, mereka mencari kematian karena menindas Klan Kin kita. Alih-alih mencari keadilan dari mereka, mereka memintanya dari kita. Biarkan saya menunjukkan keadilan kepada mereka, kata Kincuan sambil tersenyum. Senyumnya penuh percaya diri, dan untuk sesaat, semua orang di Klan Kin menjadi linglung. Mereka merasakan hati mereka menjadi tenang, seolah-olah mereka telah menemukan pilar penyangga mereka. Itu adalah perasaan yang aneh. Secara tidak sadar, dia tidak mau menerimanya. Lagipula, Kincuan masih mudah. Meskipun penampilannya luar biasa, pihak lain adalah Klan Pei, salah satu dari empat Klan Besar Akademi Tianwu. Itu bukanlah keberadaan yang bisa disinggung oleh Klan seperti mereka. Orang harus tahu bahwa kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan seluruh Klan mereka jatuh ke dalam kutukan abadi. Namun, ada harimau di luar dan serigala di rumah. Pada saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Pada saat ini, Kin Yi merasa sedikit masam di hatinya. Bagaimanapun, dia belum pernah mengalami masalah seperti itu sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Dia takut dia akan diserahkan oleh Klan. Itu adalah masalah yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan dia mengira masalah itu sudah berlalu. Namun, dia masih tidak bisa menghindarinya. Bahkan, dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Lagipula, sebagai anggota Klan Besar, dia telah ditanamkan ideologi kepatuhan pada Klan sejak usia muda. Kepentingan Klan di atas segalanya, dan antara individu dan Klan, mengembangkan. Jadi, jika kematiannya memungkinkan Klan untuk lolos dari bencana ini, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati, tetapi tidak ada orang yang bisa membantunya. Namun, sekarang Kincuan telah melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata, dia begitu mendominasi sehingga terasa seolah-olah itu palsu. Seolah-olah anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Bahkan, banyak orang menganggapnya sebagai lelucon. Namun, dia masih merasakan kehangatan di hatinya, seolah-olah dia telah melihat sinar matahari dalam kegelapan. Tanpa sadar, banyak orang dari Klan Kin sudah berkumpul di luar dan menonton. Secara alami, mereka mendengar kata-kata Kincuan dengan jelas. Bahkan ada banyak orang yang mengejeknya. Lagi pula, pada saat ini, mereka sudah bisa melihat bahwa Klan Kin mungkin benar-benar menghadapi bencana besar. Semuanya mungkin mati. Jika orang tidak tinggal diam saat menghadapi kematian, mereka akan meletus saat menghadapi kematian. Pada saat ini, banyak orang yang sangat berani. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat berani. Bahkan sekarang, kenapa kalian masih bertingkah seperti ini? Apakah kamu benar-benar ingin semua orang mati bersamamu? Itu benar, malapetaka ini disebabkan oleh kalian. Mengapa kamu ingin kami mati bersamamu? Aku tidak peduli lagi. Aku ingin pergi. Aku ingin melepaskan diri dari Klan Kin. Konflik tampaknya telah meletus. Kincuan memandangi orang-orang di sekitarnya. Dia masih sangat tenang, tetapi dengan sangat cepat, dia dengan dingin melirik mereka. Apakah menurut kalian mengatakan kata-kata ini masuk akal? Apakah menurut kalian kita harus menyerahkan Kin Wu dan Kin Yi karena masalah ini? 1935. Apakah menurut kalian masuk akal untuk mengatakan itu? Apakah menurut kalian kita harus menyerahkan Kin Wu dan Kin Yi? Bukankah begitu? Seseorang berdarah panas? Jika putri Anda dianiaya oleh seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Kamu? Kamu? Apa? Apakah kamu akan membiarkannya diintimidasi dan tidak melakukan apa-apa? Sejak kapan keluarga Kin kita jatuh ke keadaan seperti itu? Apakah kamu akan menempelkan wajahmu di depan seseorang yang ingin memukulmu? Kin Chuan melanjutkan. Kamu memutarbalikan kata dan memaksakan logika, kata orang itu dengan wajah merah. Kamu pengecut yang tidak berdaya. Jangan bilang bahwa nenek moyang klankin mengajarimu untuk menyerah tanpa perlawanan. Daripada hidup seperti itu, lebih baik kamu mati saja. Suara Kin Chuan dingin dan tanpa emosi, seperti pisau. Kamu? Kamu, nak. Bahkan ayahmu tidak berani berbicara kepadaku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Sejak kapan kamu memiliki hak untuk berbicara di keluarga Kin? Orang ini adalah seorang penatua dan dia sangat marah. Bang! Tubuh Kin Chuan melintas dan dia muncul di samping yang lebih tua. Dengan satu serangan, tetua itu dikirim terbang dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Cakar Naga Dewa Fajra Kin Chuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Jika tidak, yang lebih tua pasti sudah mati. Sekarang, kekuatan Kin Chuan telah mencapai ranah yang sangat istimewa. Cakar Naga Ilahi dari Fajra, tangan Naga Ilahi dari lima elemen dan serangan Naga Ilahi semuanya telah mengalami perubahan ajaib. Jika sebelumnya tongkat api, sekarang menjadi gunung berapi. Perbedaannya tak tertandingi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya alam trans itu. Sebelum ini, Kin Chuan tidak tahu bahwa Great Path of Divine Dragon dapat menerobos ke alam trans. Ini adalah kejutan besar, yang tak terbayangkan besarnya. Pada saat ini, Kin Chuan sangat percaya diri. Namun, dia tidak berada di Heaven Celestial Stage. Kalau tidak, dia akan lebih riang. Situasinya saat ini sudah sangat baik. Terobosan jalan besar Naga Ilahi dapat dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Itu memungkinkan kekuatannya saat ini untuk menyaingi beberapa pembangkit tenaga Heaven Celestial Stage. Selain itu, dia masih memiliki bayi naga, binatang harta karun, Array Deforer Beast, Snow Jade Martin bermata tiga dan naga emas bumi besar gajah. Mem, Array Deforer Beast. Kincuan tersenyum. Susunan sihirnya akan memasuki level yang sama sekali baru. Bagaimanapun, Array Deforer Beast telah menembus tahap Heavenly Immortal. Dia bertanya-tanya apakah Formation Deforing Beast memiliki kemampuan khusus. Serangan tiba-tiba Kincuan menyebabkan lingkungan menjadi sunyi. Banyak orang dikejutkan oleh keberanian Kincuan, dan banyak orang dikejutkan oleh keberanian Kincuan. Bajingan, kamu benar-benar melanggar hukum. Kamu bahkan berani memukul orang yang lebih tua. Apakah masih ada hukum? Saya tidak peduli siapa Anda. Siapapun yang berani menghina saya dan keluarga saya, saya akan membunuhnya. Suara Kincuan sangat dingin, seolah tidak ada emosi sama sekali. Dia memiliki rambut seputih salju dan mengenakan pakaian seputih salju. Berdiri di sana, dia bersih dan anggun, memberikan perasaan bahwa dia bukan manusia biasa. Seorang pria juga bisa begitu tak tertandingi di generasinya. Aura alami dan lurusnya membuat banyak orang merasa mereka hanya bisa melihatnya dan berhenti di jalur mereka. Untuk sesaat, sebenarnya tidak ada orang yang menentang Kincuan. Kincuan melihat sekeliling dan berbicara lagi. Setelah itu, dia melihat kakak ketiga. Pada saat itu, pihak lain sedang menatap Kincuan dengan senyum dingin dan mengejek. Seolah-olah dia berkata, berapa hari lagi kamu bisa melompat-lompat. Dia tahu betul apa yang telah dilakukan beberapa orang. Masalah ini belum selesai. Namun, setelah masalah dengan keluarga P ini diselesaikan, aku akan mencarinya dan menyelesaikan ini untuk selamanya. Kincuan memandang kakak ketiga dan berkata, Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa Kin Lang dan kakak ketiga pasti akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Awalnya, Third Brother memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Meskipun tuan-tua adalah kepala keluarga, tidak ada yang terlalu memikirkan Kin Lang. Namun, sekarang Kincuan telah muncul, banyak orang merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan, terutama setelah melihat penampilan Kincuan hari ini. Sebelumnya, penampilan Kincuan sudah cukup memukau. Penampilan hari ini bahkan lebih menakjubkan. Satu gerakan secara langsung menyebabkan seorang penatua memuntahkan darah. Kekuatan macam apa ini? Berapa usianya? Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi tidak ada yang bisa menekannya. Sebelumnya, Tetua Agung dan yang lainnya ingin menyingkirkan Kincuan. Lagi pula, Kincuan sebenarnya bisa bertarung setara dengan Tuan Muda Silong. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyingkirkan Kincuan. Sekarang, mereka merasa bahwa setiap hari mereka tidak menyingkirkan Kincuan adalah hari lain di mana mereka akan merasa seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Secara alami, Kincuan bisa merasakan niat membunuh dari Penatua dan yang lainnya. Sayang sekali pada saat ini, dia tidak bisa bergerak. Apalagi, jika dia bergerak sekarang, dia seharusnya memiliki peluang untuk menang. Namun, jika dia bergerak sekarang, itu akan mempengaruhi suasana keluarga Kin. Tentu saja, peluang menang Kincuan masih datang dari bayi naga dan binatang iblis lainnya. Sebaliknya, jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan 100%. Lagipula, keberadaan Tetua Agung masih sedikit tak terduga. Tetua hebat yang ingin merebut posisi kepala Tetua harus memiliki beberapa kemampuan nyata. Apalagi mata Kincuan bisa melihat beberapa hal. Misalnya, Tetua Agung ini sangat berbahaya. Bahaya ini sangat jelas. Sayangnya, sangat disayangkan Kincuan tidak dapat melihat alasan spesifik dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, Kincuan akan menunggu dan menyelesaikan masalah di sini terlebih dahulu. Mungkin dia bisa mencapai Heaven Celestial Stage secepat mungkin. Pada saat itu, bahkan jika dia menghadapi Tetua Agung, dia harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain binatang jinaknya sendiri, peluang menang pasti tidak akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya dari Penatua Agung dan yang lainnya. Kincuan berdiri di samping orang tuanya. Kinlang memiliki senyum di wajahnya. Putranya benar-benar sudah dewasa. Di masa lalu, dia selalu berdiri di depannya. Sayang sekali dia telah meninggalkannya di Sekte Medis bela diri ketika dia masih sangat muda. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, putranya dapat berdiri di depannya dan menghalangi badai untuknya. Nalan Huang mengusap kepala Kincuan dengan gembira. Cinta di matanya bisa membuat Kincuan meleleh. Ini adalah cinta seorang ibu. Itu tidak akan berubah karena waktu dan tempat. Tidak peduli betapa kejamnya tahun-tahun itu, itu tidak dapat merusak atau melelehkan cinta semacam ini. Kincuan tidak melepaskan tangan ibunya. Dia sangat senang. Emosi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Ini adalah jenis cinta yang sangat langka dalam hidup. Itu semacam pemahaman batin. Seseorang atau semacam suasana hati. Misalnya senang atau tidak, senang atau tidak. Ini semua semacam suasana hati. Hal-hal ini berasal dari tujuh emosi dan enam keinginan manusia. Mereka memenuhi tubuh kita. Cinta adalah yang paling berharga dan juga simbol manusia. Itu berbeda dari cinta ras lain. Nalan Huang memegang tangan Kincuan. Ini adalah putranya. Dia sangat akrab dengannya, sangat akrab dengannya. Namun, dalam sekejap mata, Kincuan telah tumbuh dewasa. Mengenai Kincuan ketika dia masih muda, dia hanya mendengar tentang dia dari Kinlang. Ini membuatnya merasa sangat menyesal, tapi sekarang, dia sudah sangat puas. Lagi pula, jika bukan karena penampilan putranya, dia mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu, dia sangat puas dan berterima kasih atas situasi saat ini. Oh tidak, aku di sini untuk menemani keluarga ku. Pada saat ini, sesosok berlari masuk dengan tangan disilangkan. Darah menetes dari lengannya. Kincuan segera menyegel titik aku puntur orang tersebut dan menghentikan pendarahan. Kemudian, dia mengeluarkan obat terbaik dan memercikannya ke luka. Terima kasih, Tuan Muda Kin. Orang itu membungkuk dan berkata dengan penuh semangat. Kemudian, di bawah indikasi Kincuan, dia memasuki kediaman Kin untuk memulihkan diri. Saat ini, sudah waktunya untuk pergi dan menemani keluarganya. 1936. Orang-orang dari keluarga Pei ada di sini. Kincuan tidak terlalu terkejut, juga tidak panik. Seolah-olah semuanya masuk akal. Kincuan tersenyum, ayo pergi dan lihat. Saat ini, karena Kincuan telah berjanji pada kakeknya tentang masalah ini, dia harus melakukannya dengan baik. Kakeknya telah memberinya syarat yang telah dia sebutkan sebelumnya, dan itu jauh di luar dugaannya. Orang-orang dari keluarga Kin berjalan menuju gerbang keluarga Kin. Kincuan telah menyiapkan formasi mantra di keluarga Kin. Lagi pula, masih ada hal seperti itu yang terjadi. Secara alami, dia tidak akan melakukan itu. Sekarang Array Devoring Beast telah menembus ke Heaven Immortal Stage, kekuatan formasi mantra Kincuan telah meningkat pesat. Sekarang, bahkan harta pemecah mantra biasa tidak bisa memecahkan mantra. Dalam mantra itu, kekuatan Array Devoring Beast telah meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Kincuan sangat percaya diri. Itulah mengapa dia yakin bahwa dia bisa melawan keluarga Pei sebagai setengah langkah ke surga-surgawi. Tidak banyak orang dari keluarga Pei. Jumlah mereka kurang dari sepuluh. Mereka dipimpin oleh tiga lelaki tua berjubah putih, rambut hitam, pipi kemerahan, dan mata acuh-ta'acuh. Mereka memancarkan aura yang kuat. Ini adalah aura yang tidak berbentuk namun nyata. Siapapun dapat mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Perasaan itu sangat intens. Di belakang ketiga tetua berdiri empat pria parubaya. Semuanya adalah pria tampan. Ketika mereka melihat Kin Manor, ada jejak penghinaan di mata mereka. Meski tidak jelas, Kincuan melihatnya dengan jelas. Ini adalah kepercayaan dari keluarga besar. Penghinaan semacam itu wajar. Mereka tidak memandang rendah mereka. Di mata mereka, itu seperti manusia yang memandangi semut. Meskipun mereka memandang rendah, mereka tidak memandang rendah. Seorang manusia tidak akan memandang rendah seekor semut. Kincuan dan orang-orangnya berjalan keluar. Kedua belah pihak saling memandang. Kincuan berdiri di depan. Banyak orang diklankin takut, tetapi banyak juga yang menonton pertunjukan itu. Mereka ingin melihat bagaimana Kincuan akan mengatasi masalah ini. Mereka penasaran, tetapi mereka tidak terlalu khawatir, karena mereka tahu bahwa Klan P hanya ada di sini untuk membunuh garis keturunan Kincuan. Ini adalah jaminan Tetua Agung. Tentu saja, ada beberapa orang yang khawatir bahwa orang-orang ini bukan dari faksi Tetua Agung. Siapa kamu? Ada apa? Kincuan bertanya. Kamu hanya anak nakal yang masih bau susu ibumu. Kamu tidak mengerti aturannya. Biarkan orang dewasa keluargamu yang berbicara untukmu. Tetua di tengah berkata. Nada bicaranya dingin dan tidak bersahabat. Kincuan tertawa ketika dia melihat orang yang memamerkan senioritasnya. Ekspresinya dingin dan tubuhnya memancarkan aura berdarah yang kuat. Orang ini telah membunuh terlalu banyak orang. Meskipun jumlah orang yang dia bunuh tidak sebanyak para tukang jagal yang membantai kota, jumlahnya pasti mendekati 10 ribu orang. Tidak peduli apa alasannya, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang seperti ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Tuhanku. Baiklah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kentut dengan cepat. Um, kentut jauh. Jangan mencekiknya sampai mati. Kincuan berkata dengan jijik. Ekspresi lelaki tua itu menjadi tak sedap dipandang. Sudah bertahun-tahun, dia pikir dia siapa. Dia dikenal sebagai Raja Neraka yang hidup. Dia memiliki begitu banyak rangka di tangannya sehingga mereka bisa membentuk gunung. Siapapun yang melihatnya tidak akan gemetar, dan siapapun yang dilihatnya akan jatuh sakit selama 3 hari. Beberapa orang bahkan ketakutan setengah mati. Nah, bocah yang masih berbau susu ibunya itu benar-benar cuek dan tak kenal takut. Hal kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Penatua menahan amarahnya dan berkata perlahan. Apakah kamu sakit? Aku bertanya padamu sebelumnya, jadi tentu saja, aku tidak tahu. Apakah kamu bodoh? Kata Kincuan. Penatua hampir memuntahkan darah tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia tidak langsung menyerang. Dia merasa jika dia membunuh Kincuan sekarang, akan terlalu mudah bagi bocah ini. Dia ingin memberi tahu Kincuan siapa dia dan kemudian membuatnya takut, memohon belas kasihan dan perlahan mati dalam keputusasaan. Aku adalah Raja Neraka, Pei Yin Feng. Tetua itu berkata dengan percaya diri. Ya. Banyak orang tersentak saat mendengar ini. Tidak banyak orang yang mengenal Pei Yin Feng. Lagipula, dia tidak terlalu terkenal di Kin Imperial City. Jika dia menyebut namanya di sini, orang tidak akan merasakan apa-apa. Namun, nama Pei Yin Feng benar-benar berbeda ketika kata-kata hades yang hidup ditambahkan di depannya. Ini karena kata-kata ini sangat berpengaruh di Imperial Kin City. Pei Yin Feng melihat reaksi orang banyak dan sangat puas. Kemudian, dia menatap Kincuan. Dia ingin melihat ekspresi Kincuan. Dia tidak tahu apakah bocah ini akan berlutut dan memohon belas kasihan, melarikan diri, atau menangis ketakutan. Tapi ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun. Pria muda ini sangat tenang. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan tetua itu. Dia masih menatapnya dengan tenang. Matanya yang jernih tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya menatap penatua dengan tenang. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Apakah itu sangat mengintimidasi? Kincuan bertanya dengan serius. Pei Yin Feng hampir jatuh ke tanah. Sebenarnya ada seseorang yang belum pernah mendengar namanya, terutama di wilayah ini. Klan Pei-nya adalah salah satu dari empat klan besar Akademi Tianwu, dan kota Kekaisaran Kin adalah kota di bawah Akademi Tianwu. Selain itu, pemuda ini berasal dari klan Kin, jadi dia pasti pernah mendengar namanya. Kata-kata kincuan membuat Pei Yin Feng merasa seolah-olah dia telah meninju setumpuk kapas. Tidak kusangka Raja Neraka akan datang secara pribadi. Aku ingin tahu apakah klan Kin dapat diselamatkan. Kudengar Raja Neraka telah menghancurkan klan yang tak terhitung jumlahnya. Betul. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut Raja Neraka? Un, dikatakan bahwa Pei Song adalah anak Raja Neraka. Omong kosong, Pei Song adalah anak dari kepala klan-klan Pei. Kamu tidak tahu tentang ini. Secara nama, Pei Song adalah anak dari kepala klan, tapi konon Raja Neraka sangat menyayangi istri kepala klan. Apakah kamu lelah hidup? Bagaimana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Dia tidak mengatakan omong kosong. Ini bukan rahasia. Dikatakan bahwa karena kondisi kepala klan-klan Pei, tidak mungkin dia memiliki anak. Lalu ada apa dengan anak-anak dari kepala klan-klan Pei? Seseorang bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu tentang ini. Jangan khawatir tentang itu. Kalau tidak, kita bisa kehilangan nyawa kita. Ini bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Kincuan sebenarnya pernah mendengar tentang hades hidup sebelumnya. Karena dia akan menghadapi keluarga Pei, dia secara alami harus mencari tahu tentang kekuatan keluarga Pei dan beberapa orang mereka. Deliving hades secara alami tidak bisa diabaikan. Lagi pula, urusan luar keluarga Pei sebagian besar ditangani oleh hades hidup, Pei Yin Feng. Dia adalah pisau keluarga Pei, kambing hitam, dan kambing hitam. Karena itu, Kincuan telah mempertimbangkan kemungkinan kedatangan Pei Yin Feng. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk membuat Pei Yin Feng jijik. Dia tahu bahwa Pei Yin Feng senang dipanggil Raja Neraka. Bagus sekali. Kamu bahkan belum pernah mendengar namaku. Kamu tidak pantas berdiri di depanku. Kamu adalah katak di dasar sumur. Tidak mudah bagimu untuk hidup sampai sekarang. Pei Yin Feng mencibir. Kamu telah hidup seperti anjing pada usia ini, namun kamu masih peduli dengan gelar kosong. Jelas bahwa kamu tidak terlalu pintar. Kamu hanya anjing dari klan Pei. Hanya orang bodoh seperti kamu yang akan melakukan hal seperti itu. Benda Kincuan mencibir. 1937 Pei Yin Feng kesal dengan kata-kata suke. Nyatanya, Pei Yin Feng selalu merasa telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Pei, tetapi posisinya sangat canggung. Dia pasti memiliki posisi dalam keluarga Pei, tetapi dia hanya cocok untuk berkelahi dan membunuh, jadi tentu saja ada desas-desus di luar, seperti bahwa dia adalah anjing terbaik keluarga Pei. Menurut pendapat Pei Yin Feng, keluarga Pei berada di bawah perlindungannya. Tentu saja, ini hanya pendapat Pei Yin Feng. Meskipun dia terkenal sebagai Raja Hades hidup, ada banyak orang di keluarga Pei yang tidak mampu dia sakiti. Nyatanya, gelar Raja Hades hidup bukanlah gelar yang sangat bagus. Oleh karena itu, tidak mungkin dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarga. Apalagi kepala keluarga, dia bahkan tidak bisa menjadi tetua agung. Dia hanyalah pisau yang dibudidayakan oleh keluarga. Oleh karena itu, dia menyimpan dendam terhadap suke. Sekarang Kincuan mengucapkan kata-kata itu, itu membuatnya meledak. Matanya merah, dan bau darah, niat membunuh, dan aura mengerikan dari tubuhnya bercampur menjadi satu dan menyebar ke arah Kincuan. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang akan melahap Kincuan, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Kincuan kapan saja. Kincuan tampaknya tidak terpengaruh oleh ki spiritual dan niat membunuhnya. Dia menatapnya langsung. Namun, Kincuan sudah siap. Selama lawannya menyerang, dia juga akan menyerang. Sekarang, dia yakin bahwa dia bisa melawan mereka. Anak muda, kamu mencari kematian. Paman Feng, aku akan memberi pelajaran kepada pemuda ini untukmu. Aku akan membuatnya memohon kematian, kata seorang pria parubaya kepada Pei Yin Feng saat dia berjalan keluar dari belakangnya. Pei Yin Feng mengangguk, Oke, ingat apa yang kamu katakan. Paman Feng, jangan khawatir, aku mengerti. Pria parubaya itu tersenyum kejam saat dia berjalan menuju Kincuan. Pria parubaya itu cukup kuat. Dia berada di puncak tahap pertama dari tahap surga-surgawi. Di Heaven Celestial Stage, jarak antara setiap stage sangat besar. Selain itu, itu juga bergantung pada kekuatan tempur yang sebenarnya. Saat pria parubaya itu berjalan, aura dan energi vital serta darahnya sangat kuat. Dia sangat kuat. Selain panggungnya, itu juga bergantung pada teknik kultivasi dan keterampilan bertarungnya. Keterampilan pertempuran digunakan untuk mengubah dunia seseorang menjadi kekuatan penghancur. Keterampilan pertempuran yang baik dapat melepaskan kekuatan beberapa kali lipat dari ranah seseorang, atau bahkan 10 kali lipat dari ranah seseorang. Keterampilan pertempuran yang buruk bahkan mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan dari wilayah seseorang, jadi ini juga salah satu alasan mengapa perbedaan antar faksi tidak dapat diabaikan. Inilah alasan mengapa metode kultivasi yang baik dan metode kultivasi yang sesuai serta keterampilan bertarung juga sangat berharga. Pria parubaya dari keluarga P ini benar-benar kuat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Kin. Bajingan kecil, kamu benar-benar memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Hal bodoh? Ayo, ayo. Karena kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi, hari ini aku akan memberitahumu bahwa ada sisi lain dari dunia ini yang kamu tidak bisa melihat. Pria parubaya itu memarahi saat dia berjalan. Mata Kincuan menjadi dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba menyerang. Serangan naga ilahi. Kincuan segera menggunakan serangan naga ilahi. Ini pasti salah satu yang terbaik di antara semua serangan Kincuan. Hem, hanya dalam hal mematikan. Sekarang dia telah membuat terobosan dalam Grid Dawn of the Divine Dragon, kekuatan serangan ini tidak dapat diukur secara normal. Selain itu, Kincuan memiliki formation dan formation God Position untuk meningkatkannya. Pada saat ini, Kincuan secara alami tidak akan gegabuh. Dia sudah menyiapkan formasi dan formasi God Position. Bahkan seekor singa harus berjuang habis-habisan saat melawan seekor kelinci, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada lawannya. Mengaum. Saat dia menyerang, Pria Parubaya itu tertegun. Serangan ini terlalu kuat. Aura, kekuatan, kecepatan, pesona. Kincuan juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah terobosannya dalam Grid Dawn of the Divine Dragon, jadi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Dia berharap itu menjadi kuat, tetapi dia tidak berharap itu sekuat ini. Serangan ini terlalu cepat, terlalu kuat, dan selain fakta bahwa Pria Parubaya itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Setidaknya, dia tidak sepenuhnya mengelak. Dalam sekejap, salah satu lengannya diledakkan, bahkan separuh tubuhnya hancur. Jika dia tidak mengelak cukup cepat, serangan ini akan merenggut nyawanya. Ya, orang-orang di sekitarnya tersentak lagi. Sebelumnya, mereka tersentak ketika mendengar nama Raja Neraka yang hidup. Mereka terkejut. Mereka akhirnya melihat Raja Neraka yang hidup secara langsung. Kali ini, mereka terkejut lagi, sangat terkejut. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Pria Parubaya ini tidak sederhana. Dia benar-benar kuat. Kali ini, tidak ada seorang pun dari keluarga P.I. yang lemah. Banyak orang tahu bahwa Pria Parubaya ini adalah S dari Heaven Celestial Stage. Heaven Celestial Stage? Dia adalah S dari Heaven Celestial Stage, bukan kubis. Tapi dia tidak bisa menahan serangan Kincuan. Mereka masih belum pulih dari keterkejutan. Kincuan dengan cepat kembali sadar. Sambil tersenyum, tubuhnya berkelebat lagi, seperti bayangan. Makna angin yang mendalam, ditambah dengan sembilan langkah istana yang kuat dan kecepatannya yang tak tertandingi, dia menyerang lagi. Serangan Naga Ilahi Kali ini, kecepatannya lebih cepat, dan jaraknya lebih dekat. Cakupan serangan Naga Ilahi membuat Pria Parubaya itu tidak mungkin menghindar atau melawan. Wajah Pria Parubaya itu menjadi pucat. Tadi dia ketakutan. Dia telah kehilangan lengannya dan terluka parah. Tapi selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia bisa menumbuhkan kembali lengannya dengan bantuan obat mujarab. Tapi butuh setidaknya 10 tahun baginya untuk kembali ke puncak sebelumnya. Tapi sekarang, jelas bahwa lawannya akan membunuhnya. Little Be Asteris Start, Kamu Mencari Kematian. Kali ini, Pei Yin Feng tidak bisa tetap tenang. Jika dia membiarkan Kincuan membunuh Pria Parubaya di depannya, dia akan kehilangan muka. Jadi, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Kincuan dan Pria Parubaya dengan garis cahaya berwarna merah darah. Dia memukul Kincuan langsung dengan satu tangan. Serangan ini cepat dan kejam. Jika Kincuan terus menyerang Pria Parubaya itu, maka serangan Pei Yin Feng pasti akan mengenai Kincuan. Lagi pula, sudah terlambat untuk menyelamatkan Pria Parubaya itu. Jadi, dia hanya bisa menggunakan metode mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Ini memang efektif. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan menyelamatkan hidup mereka terlebih dahulu, jadi mereka pasti akan mengelak. Tapi Kincuan tidak peduli sama sekali dan terus menyerang Pria Parubaya itu. Ketika Pria Parubaya itu melihat serangan Pei Yin Feng, dia merasa lega. Dia merasa bahwa dia akhirnya diselamatkan kali ini. Tetapi segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pria muda ini sepertinya tidak berniat mundur. Dia masih ingin membunuhnya. Ini, dia sangat membencinya sehingga dia ingin membunuhnya bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Pria Parubaya itu benar-benar tercengang. Kegelapan menenggelamkannya. Sebuah lingkaran cahaya melintas di tubuh Kincuan. Naga dan Phoenix membawa kemakmuran. Naga Kincuan dan Phoenix membawa kemakmuran muncul di sekelilingnya dan langsung menahan serangan Pei Yin Feng. Pria Parubaya itu dibunuh oleh Kincuan. Kincuan merasakan tubuhnya bergetar. Dia mundur dan tersenyum. Serangan Pei Yin Feng tidak membahayakan Kincuan. 1938. Tidak ada keraguan bahwa pria Parubaya itu sudah mati. Namun pria Parubaya itu meninggal dengan mata terbuka lebar. Dia berpikir bahwa dia pasti akan selamat dari serangan Raja Hades hidup. Bahkan jika dia selamat, dia masih tidak senang membayangkan terluka. Tapi sekarang dia bahkan tidak punya kesempatan. Serangan The Living Hades King sangat kuat. Tapi Kincuan, yang memiliki simbol Naga Phoenix dan fisik yang kuat, tidak terluka. Dia hanya terhuyung sedikit. Raja Hades hidup tertegun. Serangannya tidak membunuh lawannya. Itu bahkan tidak melukainya. Tapi lawannya bisa membunuh seorang prajurit dari Heaven Celestial Stage dalam sedetik. Meskipun itu adalah tahap surgawi-surga terendah, itu masih tahap surgawi-surga. Orang ini hanya setengah langkah ke surga-surgawi. Bagaimana dia bisa membunuh seorang prajurit dari Heaven Celestial Stage dalam sedetik dan menerima seranganku? Apa yang sedang terjadi? Raja Neraka Hades hidup tertegun sejenak. Ini adalah serangan yang dia lepaskan dengan sekuat tenaga. Meskipun itu bukan kartu truf, kekuatan serangan ini masih sangat menakutkan. Namun, pihak lain telah memblokirnya dengan tubuhnya. Namun, dia tidak terluka sama sekali. Itu seperti seorang anak meninju orang dewasa dengan sekuat tenaga. Dan orang dewasa itu tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, Kincuan dipenuhi dengan ambisi. Pada saat ini, dia benar-benar bisa merasakan kekuatan tubuh fisiknya. Ini praktis adalah tubuh Fajra yang tak terkalahkan. Sekarang, ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak perlu takut. Dia hanya bisa bertarung dengan kekerasan dan menyerang secara langsung. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Meskipun dia percaya diri, dia masih harus berhati-hati. Pada saat ini, Kincuan memandang Raja Hades yang hidup. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa dia membutuhkan kerjasama dari bayi naga dan binatang harta karun untuk melawannya. Tapi sekarang dia merasa bahwa dia benar-benar tak terkalahkan. Tidak, dia pasti akan menang. Itu hanya masalah waktu. Mata Kincuan tenang. Tidak ada keganasan atau kedinginan di dalamnya. Tapi itu membuat Raja Hades hidup sedikit gemetar. Itu semacam kejutan dari lubuk hatinya. Entah kenapa dia takut dan panik. Tidak ada alasan untuk perasaan ini. Itu seperti naluri tubuhnya. Kepanikan semacam ini tidak bisa dikendalikan atau ditekan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Saat ini, dia melihat Kincuan bergerak. Dia juga pindah. Dia tahu bahwa lebih baik melakukan langkah pertama. Saat ini, dia sudah mencapai situasi yang sulit. Bertahan dan mengalahkan pemuda di depannya ini adalah hal yang paling penting. Kalau tidak, sangat mungkin dia akan mati di sini. Setan telah turun. Sosok Pei Yin Feng menjadi besar, dan lengannya yang terentang seperti dua naga besar yang beracun. Berat, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu teknik bela diri yang sebenarnya. Naga kembar bermain dengan mutiara. Sua. Dua ular sanca warna-warni. N. Mereka sangat besar, tetapi mereka memiliki kepala naga. Jika mereka bukan ular sanca, setidaknya mereka adalah naga banjir. Mereka memiliki bau amis dan sangat dingin, mengganggu penglihatan dan indera penciuman seseorang. Mereka membawa aura gigih. Kincuan memandangi dua naga beracun besar yang bergegas ke arahnya. Dia tidak panik, karena dia tidak merasakan bahaya. Pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa tubuh tiran yang luar biasa itu luar biasa. Itu bisa menahan beberapa teknik jahat. Tidak hanya itu, di antara sembilan naga ilahi, teknik kekuatan ilahi seratus naga adalah yang ekstrim. Itu memiliki kemampuan menahan tertentu terhadap banyak teknik selain dari keberadaan jahat. Atau lebih tepatnya, itu tidak bisa dianggap menahan. Namun, keberadaan seperti teknik kekuatan naga ilahi adalah yang ekstrim. Sangat sulit untuk bertemu dengan keberadaan yang setara dengannya. Cakar Naga Dewa Fajra Kincuan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyerang. Diiringi oleh raungan naga yang memekatkan telinga, Cakar Naga Dewa Emas Raksasa keluar. Di tengah gemuruh, seolah-olah awan terhalau dan matahari bisa terlihat. Ketika Cakar Naga Ilahi Fajra bertabrakan dengan dua naga beracun, seolah-olah tidak ada halangan sama sekali. Ekspresi Pei Yin Feng berubah drastis. Sosoknya melintas, dan dia menghindari Cakar Naga Ilahi Kincuan dengan jarak selebar rambut. Kali ini, seolah-olah dia telah melihat kekuatan sejati Kincuan. Mata besarnya menatap Kincuan tanpa berkedip, seolah-olah dia telah melihat setan atau hantu. Kincuan merasakan gelombang semangat kepahlawanan muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh satu kaki lebih tinggi. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke udara. Gemuruh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi berguncang. Aura di tubuh Kincuan berlipat ganda. Pada saat ini, Kincuan tampak seperti makhluk abadi. Siapkan formasi untuk meruntuhkan langit. Setiap langkah sepertinya sangat lambat, dan setiap langkah sepertinya menginjak hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Namun, mata semua orang mengikuti Kincuan. Mereka merasa bahwa Kincuan akan melakukan langkah besar, tetapi mereka tidak tahu apa itu, jadi mereka semua sangat mengantisipasi. Tidak seperti orang-orang di sekitarnya, Raja Hades hidup, Pei Yin Feng, menjadi semakin gelisah saat Kincuan mengambil setiap langkah. Dia secara naluriah merasa bahwa kali ini sangat berbahaya. Pada saat ini, dia ingin berbalik dan lari, tetapi dia tahu sudah terlambat untuk melarikan diri. Dia tidak ingin mati. Dia menatap Kincuan dengan ekspresi berjuang, seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Saat ini, Kincuan sepenuhnya fokus. Auranya mengunci Raja Hades hidup, Pei Yin Feng. Adapun apakah Pei Yin Feng memiliki cara khusus untuk menyelamatkan hidupnya, atau bahkan kartu truf, dia tidak peduli. Sekarang, dia akan menggunakan serangan ini untuk menguji hasilnya. Transposisi Sembilan Istana Pada langkah terakhir, Kincuan menggabungkan Transposisi Sembilan Istana, jadi dia tidak jauh dari Raja Hades hidup, dan kemudian dia menyerang. Serangan Naga Ilahi Ini adalah serangan terkuat Kincuan. Ini adalah serangan terkuat dan paling tajam untuk mencapai target. The Great Yin Yang Hands Heaven Covering Divine Dragon Cell juga sangat kuat, tapi itu adalah area serangan efek. Adapun serangan Naga Ilahi, itu paling banyak adalah garis, atau bahkan satu target. Secara khusus, jalan besar Naga Ilahi Kincuan telah mencapai puncak kesempurnaan. Saat Kincuan mengambil langkah terakhir, langit hancur, dan potongan-potongan pedesaan jatuh. Itu benar-benar runtuhnya langit dan bumi, dan lubang hitam pekat memancarkan aura yang menakutkan. Naga Dewa Emas seperti Fajra keluar, menerangi seluruh langit dan seluruh dunia. Kali ini, serangan Naga Ilahi dikelilingi oleh lingkaran warna-warni, menyebarkan aura kehancuran. Serangan ini bisa dikatakan sangat ganas, tetapi juga sangat brilian. Itu benar-benar seperti Naga Ilahi yang berwarna-warni. Itu sangat brilian, tetapi juga husyuk dan sakral. Bukan jenis kemegahan yang bisa dilawan, tetapi kemegahan sejati. Keindahan semacam ini tak tertahankan. Tak terhitung banyaknya orang yang hilang, dan Raja Hades yang hidup tampaknya juga hilang. Namun, dia adalah seorang ahli, dan dia adalah orang pertama yang menanggung beban, jadi dia dengan cepat sadar kembali. Sayangnya, pada saat linglung itu, dia kehilangan sedikit keinginan untuk hidup. Awalnya, dalam situasi seperti itu, dia masih memiliki sedikit rasa suka. Tapi sekarang, itu hilang. Serangan Kincuan ini mendarat tepat pada Raja Hades hidup. 1939 Ini adalah kekuatan penuh dari sembilan langkah menentang surga. Wajah Raja Hades hidup sepucat abu. Bau kematian terlalu jelas. Kemampuan menyelamatkan nyawanya tidak muncul. Sayangnya, dia tersesat dalam kegelapan sebelum sempat terkejut. Eksistensi yang kuat seperti Raja Hades hidup, Pei Yin Feng, dibunuh oleh Kincuan. Ini mengejutkan semua orang, termasuk Kincuan sendiri. Raja Hades hidup, Pei Yin Feng, telah mati. Ini adalah Raja Neraka yang masih hidup, Pei Yin Feng. Sudah cukup mengejutkan bahwa pria parubaya itu terbunuh, tetapi sekarang Raja Neraka yang masih hidup, Pei Yin Feng, terbunuh. Itu benar-benar membuat kulit kepala orang mati rasa. Itu tidak bisa dipercaya. Kincuan juga tertegun. Melihat semua yang ada di depannya, dia merasa itu sedikit tidak nyata, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Kincuan juga terkejut ketika dia membunuh pria parubaya itu, tetapi dia menerimanya setelah memikirkannya. Tapi membunuh Raja Hades yang hidup benar-benar merupakan kejutan baginya. Ya, itu mengejutkan. Apakah dia akan melawan tatanan alam? Pemuda dari keluarga Kin ini benar-benar monster. Seseorang berseru setelah waktu yang lama. Dia adalah pemuda paling mempesona yang pernah saya lihat. Kebangkitan keluarga Kin sudah tak terbendung. Masa depan pemuda ini tidak terbatas. Saya sekarang sedih untuk saudara laki-laki ketiga saya dan tetua agung. Lihat, wajah mereka sekarang sehitam dasar pot. Saat ini, penatua agung dan yang lainnya tidak terlihat baik, tetapi hanya sedikit. Penatua agung dan saudara ketiga adalah yang paling tidak bahagia, tetapi lebih banyak orang yang bahagia. Meski keluarga besar bersaing satu sama lain, masih ada keluarga besar yang tidak bisa diabaikan. Kebanggaan keluarga. Banyak orang melihat bahwa Kincuan sangat kuat dan sangat jenius. Dia adalah anggota keluarga Kin, dan dia bisa memimpin keluarga Kin menuju kejayaan di masa depan. Jadi memikirkan hal ini, mereka merasa senang dan bangga. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota keluarga Kin. Usus The Great Elder mungkin berwarna hijau sekarang, dan saudara ketiga sudah mulai ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Kincuan tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Semakin kuat lawannya, semakin gelisah mereka, dan bahkan semakin mereka tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Bagi Great Elder dan Third Brother, Kincuan seperti tumor yang mematikan. Dibandingkan dengan ekspresi jelek di wajah Penatua agung dan yang lainnya, Kin Lang senang. Semakin kuat Kincuan, semakin bahagia mereka. Ini adalah masalah hidup dan mati. Jika mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang ini, seluruh Kin klan akan tamat. Paling tidak, cabang mereka akan selesai. Oleh karena itu, mereka secara alami lebih bahagia daripada orang lain. Kematian Raja Hades hidup, Pei Yin Feng, secara langsung menyebabkan moral musuh Anjok. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka sekarang mundur tanpa mengucapkan sepatah katapun. Semua orang dapat melihat bahwa orang-orang yang tersisa bersiap untuk melarikan diri. Di antara orang-orang ini, terutama pria parubaya itu, mereka sangat takut diburu oleh Kincuan. Di depan Kincuan, mereka pasti akan terbunuh dalam hitungan detik. Memikirkan terbunuh dalam hitungan detik saja sudah menakutkan. Tidak ada jaminan untuk hidup mereka. Kincuan secara alami dapat mengetahui bahwa pihak lain ingin melarikan diri. Dia mencibir dan melihat sekeliling. Berlari, apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan membiarkan Anda semua tinggal di sini? Jika sebelumnya, orang-orang ini pasti akan marah. Mereka akan menunjuk Kincuan dan memarahinya karena bodoh dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Tapi sekarang, tidak ada yang membantah Kincuan. Semua orang merasa bahwa Kincuan saat ini dapat melakukannya. Meskipun dia bisa melakukannya, orang-orang ini merasa bahwa jika mereka tidak lari, mereka pasti akan mati. Tapi jika mereka lari, mereka pasti akan mati jika lari sendirian. Faktanya, manusia secara naluriah takut akan kematian. Mungkin mereka tidak ingin mati seperti ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, mereka semua ketakutan dengan kata-kata Kincuan. Hasil ini membuat Kincuan sangat puas. Kincuan berjalan mendekat dan menatap kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua ini juga pemimpin di sini. Sampai batas tertentu, otoritas mereka bahkan lebih besar daripada Raja Hades hidup. Raja Hades hidup adalah orang yang membunuh orang, dan kedua lelaki tua ini mungkin adalah pembuat keputusan yang sebenarnya. Setelah membunuh Raja Hades hidup, kekuatan pahala di tubuhnya meningkat satu tingkat. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Alasan utamanya adalah karena Raja Hades hidup telah membunuh terlalu banyak orang. Sama seperti seorang tukang daging, dia bisa mendapatkan pahala dengan membunuh orang-orang ini. Hal ini tidak begitu mudah untuk diakumulasikan. Kebanyakan orang tidak akan memberinya pahala bahkan jika mereka dibunuh, bahkan tidak sedikitpun. Jika seseorang ingin memiliki pahala, orang yang dibunuh haruslah orang jahat. Hanya ketika mereka buruk barulah mereka memiliki pahala. Semakin buruk mereka, semakin banyak kejahatan yang telah mereka lakukan, dan semakin banyak pahala yang akan mereka dapatkan setelah membunuh mereka. Living Hades ini memiliki banyak poin prestasi, bahkan lebih banyak dari jagal saat itu. Ini menyebabkan kincuan terkejut. Dalam keadaan normal, dia seharusnya tidak memiliki poin prestasi lebih banyak daripada jagal. Lagi pula, jagal benar-benar membantai seluruh kota. Secara umum, pahala yang diperolehnya hampir sama. Kali ini sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Dia sedikit terkejut, tetapi dia merasa lega setelah memikirkannya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa Raja Hades hidup memenuhi reputasinya. Dia telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada jagal yang telah membantai sebuah kota. Membunuhnya akan menjadi keuntungan baginya. Kali ini, kekuatan pahala memungkinkan kincuan untuk maju jauh di jalur tubuh jasa. Sayang sekali dia tidak menerobos. Tubuh kebaikan kincuan sudah berada di level awal, tetapi berada di level yang sangat rendah. Namun, kemampuan semacam ini tidak bisa diukur dengan standar normal. Misalnya, tubuh jasa kincuan saat ini. Meskipun hanya pada level awal, itu memberi kincuan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah peningkatan menyeluruh. Ini juga salah satu alasan mengapa kincuan bisa membunuh Raja Hades hidup sekarang. Karena itu, kincuan sangat mementingkan tubuh jasa ini. Bahkan, dia bahkan berpikir untuk membunuh lebih banyak penjahat di masa depan. Meskipun itu untuk menyingkirkan orang-orang jahat, itu baik-baginya untuk mendapatkan jasa. Kebangkitan power of merit membutuhkan pertemuan yang kebetulan. Membunuh penjahat tidak berarti seseorang akan mendapatkan pahala. Hanya dengan membangkitkan power of merit dan mencapai level awal seseorang dapat memperoleh power of merit. Membunuh penjahat tidaklah sulit. Yang sulit adalah seseorang bisa mendapatkan pahala dengan membunuh mereka. Kincuan sangat puas, dan berjalan di depan kedua tetua. Pada saat ini, kedua tetua hanya bisa mengertakkan gigi dan menghadapi Kincuan. Mereka tidak boleh kalah atau menunjukkan tanda-tanda kepengecutan. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, setelah kamu kembali, sampaikan pesan ke kepala klan PMU. Aku, Kincuan, akan menuju ke Akademi Tianwu. Kalau begitu kita akan menyelesaikan dendam di antara kita. Tidak perlu untuk bergegas ke sini. Kalau tidak, tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Kata-kata Kincuan bisa dikatakan sangat arogan. Namun, tidak ada yang berani membantahnya. Pihak lain adalah klan Pai. Meskipun orang-orang ini mungkin takut, itu tidak berarti banyak bagi klan Pai. Namun, Kincuan mengungkapkan sebuah berita. Kincuan akan menuju ke Akademi Tianwu. Karena itu, dia menyuruh mereka untuk tidak datang dan mencari klan Pai. 1940 Tidak peduli apa, klan Pai telah jatuh, dan mereka telah jatuh ke tangan seorang pemuda. Tetapi jika orang-orang ini ingin hidup, mereka harus mendengarkan Kincuan. Apakah orang-orang ini takut mati? Jawabannya adalah ya, mereka sangat takut. Oleh karena itu, orang-orang ini pasti akan mendengarkan kata-kata Kincuan. Alasan mengapa Kincuan tidak membunuh orang-orang ini adalah karena dia tidak ingin konflik meningkat menjadi keadaan yang tidak terkendali. Lagipula, dia butuh waktu sekarang. Dia tidak ingin memaksa pihak lain untuk melawannya sampai mati. Orang-orang ini sudah ketakutan setengah mati. Tubuh mereka tampak seperti baru saja dimandikan. Mereka pergi dalam keadaan menyesal dan tidak berani melanjutkan pertempuran. Setelah kejadian ini, akan sulit bagi orang-orang ini untuk maju lebih jauh di jalur kultivasi. Kincuan perlahan menghembuskan nafas, merasa sangat nyaman. Dia hanya merasa ini terlalu bagus. Perasaan menjadi kuat, perasaan mampu mengendalikan segalanya. Pantas saja hati seniman bela diri tak terbatas dalam mengejar kekuatan bela diri. Semua orang ingin bebas dan tak terkendali, bebas dan tak terkekang di dunia. Sangat disayangkan bahwa mayoritas orang dibatasi oleh aturan dunia ini. Semakin lemah, semakin banyak batasan yang akan mereka hadapi. Aturannya adalah untuk yang lemah untuk dipatuhi. Semakin kuat, semakin sedikit batasan yang akan mereka hadapi. Penampilan Kincuan menyebabkan mata banyak orang di klan Kin menyala. Sebelumnya, banyak orang merasa bahwa ini mungkin akhir dari klan. Tapi sekarang, mereka melihat bintang yang sedang naik daun di klan. Banyak orang mengambil keputusan di dalam hati mereka. Jika mereka mengikuti pemuda ini, mereka pasti bisa mencapai kesuksesan yang meroket. Mereka harus mengikuti pemuda ini dengan baik. Kincuan berjalan kembali. Pria tua itu dengan bersemangat menepuk pundak Kincuan. Bagus-bagus-bagus. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia memiliki senyum yang sangat bahagia di wajahnya. Pada saat ini, seolah-olah sekelilingnya telah meluas. Orang tua itu tidak begitu bahagia dalam waktu yang lama. Kebahagiaan yang dia rasakan sekarang tak tergantikan. Dia telah hidup begitu lama, dan saat ini, tidak ada yang lebih baik dari anggota generasi muda yang luar biasa. Kin Lang juga sangat bersemangat. Dia tidak berharap putranya begitu bersemangat. Karena masalah di sini sudah diselesaikan, semua orang secara alami kembali. Tetapi pada saat ini, Kincuan memandang kakak ketiga. Ekspresi pria itu jelek, dan dia diam-diam menghindari tatapan Kincuan. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama dia bisa mencapai alam surgawi abadi, dia akan bisa melunasi hutang ini. Selain itu, ini juga saatnya dia pergi ke Akademi Tianwu. Selama dia bisa mencapai Akademi Tianwu, perhatian pihak lain akan tertuju padanya, dan Klan Qin akan dibebaskan dari kesulitan ini. Tentu saja, dia juga harus bisa menghadapi tekanan dari keluarga Pei dan Si. Kalau tidak, jika dia meninggal, keluarga Qin masih akan berjalan menuju kehancuran. Untuk bertahan hidup, Kincuan tidak merasakan tekanan apapun. Namun, jika dia ingin mengalahkan dua keluarga besar, Kincuan tahu bahwa itu tidak mungkin dalam waktu singkat. Klan Qin sedang dalam suasana meriah hari ini. Mungkin karena mereka selamat dari bencana besar, atau mungkin karena alasan lain. Sebagian besar orang telah mengadakan perjamuan hari ini, makan dan minum dengan baik. Bahkan napas mereka menjadi serakah. Jika bukan karena Kincuan, banyak orang di Klan Qin akan mati karena Raja Neraka telah datang. Berdasarkan karakter Raja Neraka, setidaknya setengah dari orang-orang di Klan Qin akan terbunuh. Penatua pertama, yang telah kembali, juga diliputi rasa takut yang masih tersisa. Dia tidak berpikir bahwa Raja Neraka akan kembali. Jika dia tahu bahwa itu adalah Raja Neraka, Penatua pertama pasti tidak akan mengirim, kakak ketiga, untuk melaporkan berita tersebut. Kakak ketiga, juga dipenuhi dengan rasa takut yang berkepanjangan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Namun, dia bahkan lebih takut sekarang. Mereka tidak mampu menyinggung Raja Neraka, dan sekarang Kincuan dapat membunuh Raja Neraka, semakin dia memikirkannya, semakin dia panik. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Neraka. Ayah, bodoh, ini yang kamu lakukan. Bocah itu sudah bangkit. Ketika saatnya tiba, kita hanya bisa menunggu kematian kita. Penatua pertama memarahi dengan marah. Ayah, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan kami. Kakak ketiga, sudah kehabisan ide. Mengemudi Harimau untuk menelan Serigala adalah rencananya, tetapi situasinya telah berubah. Kincuan bukan Serigala, tapi Harimau. Raja Neraka adalah Serigala, dan dia dimakan oleh Harimau. Pikiran Penatua pertama berantakan. Dia tidak ingin duduk-duduk dan menunggu kematian, tetapi dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tahu bahaya akan datang, dan jika dia tidak bisa memikirkan cara, kelompok mereka pasti akan tamat. Ide? Ide? Ide apa yang bisa saya miliki? Penatua pertama sangat marah. Ayah, kita bisa mencari Sekte kegelapan sembilan wilayah dan meminta mereka untuk membantu kita. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita benar-benar tamat. Kakak ketiga berkata dengan cemas. Mata Penatua pertama seperti mata iblis saat dia menatap, kakak ketiga, sampai kakak ketiga menggigil. Baru saat itulah dia menarik pandangannya, dan senyum muncul di wajahnya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakannya. Aku benar-benar memiliki token dari Sekte kegelapan sembilan wilayah. Mereka akan membantuku membunuh seseorang tanpa syarat. Sekaranglah waktunya untuk menggunakannya. Penatua pertama tersenyum bahagia. Kakak ketiga, sangat gembira ketika mendengar itu. Ayah, Anda memiliki token dari Sekte kegelapan sembilan wilayah. Ya, kalau dipikir-pikir, itu cukup kebetulan. Saat itu, aku telah menyelamatkan seseorang dari Sekte kegelapan dari sembilan wilayah dan dia memberiku token ini. Dia mengatakan kepadaku untuk mencari mereka jika tidak nyaman bagiku untuk melakukannya. Membantu, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Untuk berpikir bahwa saya akan dapat menggunakannya hari ini. Bagaimanapun, itu adalah Sekte kegelapan sembilan wilayah. Di dunia sembilan wilayah, mereka yang memiliki dua kata, sembilan wilayah, bukanlah eksistensi biasa. Pintu gelap sembilan wilayah, seperti namanya, sebenarnya adalah keberadaan yang tidak bisa dilihat di depan umum. Namun, ada tiga ribu tau besar, dan tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, pada akhirnya mereka harus berhasil dan mencapai puncak. Itulah tujuannya. Sekte kegelapan sembilan wilayah adalah keberadaan yang unik. Tujuan utama mereka adalah membantu orang lain membunuh orang. Mereka berjalan di jalur pembunuhan dan racun. Mereka gila, dan selama hadiahnya cukup, mereka bisa membunuh siapa saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan tanpa garis bawah. Menyebut nama mereka saja akan membuat orang gemetar ketakutan. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak bergerak, Tetapi begitu mereka menjadi sasaran sekte kegelapan dari sembilan wilayah, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Tapi ada satu hal, ada aturan tak terucapkan dalam lingkaran, dan itu adalah tidak ada yang diizinkan untuk mencari sekte kegelapan sembilan wilayah. Tapi sekarang elder pertama merasa bahwa garis keturunannya berada dalam situasi putus asa, dia tidak peduli. Selain itu, dia memiliki token ini di tangannya. Itu adalah barang yang sangat berharga. Kali ini, penatua pertama memutuskan untuk melakukan perjalanan secara pribadi. Dia tidak mampu membuat kesalahan. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Entah pihak lain mati, atau mereka mati. Pada saat ini, Kincuan telah memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Saat ini, krisis sudah mencapai puncaknya. Lagipula, dia telah membunuh Raja Neraka yang masih hidup. Jika Klan P tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mempercayainya. Karena itu, dia harus bersiap untuk yang terburuk. Dia juga berharap pihak lain tidak bergerak untuk saat ini. Akan sempurna jika dia bergerak hanya setelah dia tiba di Akademi Tianwu. Dia bertanya-tanya apakah keinginan ini akan menjadi kenyataan. Sampai jumpa di Akademi Tianwu. Sampai jumpa di Akademi Tianwu.